Intro Trailer Borderlands 3 dan ya gue gak hype Karena Directly produced in Clean Sound Studio Not yet Gamer Sotoy Starry Klarus Miskin and Bapak Just Choose If Possible Halo ini gamers para gamer miskin Balik lagi dengan gue Klarus Si gamer miskin yang lebih miskin dari kalian Di acara Gamer Sotoy Yang dimana acaranya tentang review game Ngomongin industri game Ataupun ya pokoknya Ngomongin tentang game lah ya Jadi ya baru-baru Enggak juga sih cuman Borderlands 3 ngeluarin trailer resminya Dan saat diperismiannya di Gearbox Pax East 2019 Ini kenapa banyak yang kacau dah Yang ngerjain anak magang gitu Stuck screen mulu pak Kalau untuk masalah event ya Biarkanlah youtuber ataupun Event organizer reviewer gitu ya Yang ngomong gitu ya Ya tapi kalau game Biarkan gue ngomong Overall pas gue ngeliat trailernya itu Gue kecewa Ini serius gue bingung Antara gue beli langsung refund Atau gue gak beli sama sekali Jadi daripada lama Berikut 5 poin yang gue dapet Dari trailernya Borderlands Satu Waktu Kalau diliat-liat Timelinenya ini mungkin 10-15 tahun Dari Borderlands 2 Kenapa? Ya udah pada high tech Bisa kita lihat disana itu Monster udah canggih Mobil-mobil udah bisa terbang Kayak hoverboard Ya senjata udah leser-leseran Dan masih banyak lagi Tenang ini cuman spekulasi gue doang Ya gak kurang lah ya Ya karena trailernya gitu-gitu doang gitu Dan di Borderlands 2 pun Lo kalau main di awal-awal Gak dapet sijata yang aneh-aneh kan Tapi kayak Lo harus grinding dulu Lo harus nyari dulu gitu Gak mungkin langsung like cyber kan 2 Karakter utama Oke disini ada 4 karakter utama Gak kayak Borderlands Yang bisa gue bilang itu banyak Ya mungkin 6 ya Seberapa gitu Udah masuk di LC juga Mungkin memang aimnya dari si Gearbox ini Juga untuk roleplaynya tuh Dapet semua gitu Di 4 karakter ini Karena ya Kalau gue bisa lihat sih Mereka ini udah Kayak saling melengkapi Satu A Muscle Woman Siren Amara Yep Itu orang buff banget Peta-petanya Roti sawbacknya tuh Mungkin gue kalah Hehehe Tanpa harus nunggu skillnya keluar Gue udah tau Kalau misalnya dia itu Siren Dari mana? Dari Tato Dari si Amara Skillnya Iya Hampir sama kayak Maya Di Borderlands 2 Cuman Ini kok ada kayak Asura Hand gitu ya Hmm Jarang-jarang nih Siren Itu punya Close Range Combat Jadi ya Menurut gue nih Amaran menjadi salah satu karakter yang unik Di Borderlands 2 The ally name Beastmaster Flak Ya gue gak tau Kenapa ditulisnya itu Si Flak ini Fl4K gitu ya Kalian tau lah ya Yang pernah alay gitu 4 itu jadi huruf apa Tanpa gue harus tau Ataupun tanpa harus nunggu Dari fandom Atau wiki hoenya Si Borderlands 3 Si Flak ini mau ngapain Kita udah bisa ngeliat Di belakang Dan si Flak itu Adalah binatang Jadi dia adalah Beastmaster Tapi kenapa gue ngeliat Binatang-binatangnya itu Di belakang Gue keinget ini ya Keinget V sama gue keinget Si Rekshar Dari Warcraft 3 Dan Jobnya sama-sama Hunter Hmm What a coincidence Tiga Mos The Gunner I love Gunner Ya tapi gue Bukan fans Arsenal ya Walaupun gue bukan fans Arsenal Gue seneng banget Sama role Gunner Gue bingung tuh Si Dr. QWERTY Sama si Kusaribe Kenapa ribut Ribut banget Mau ngambil Zero gitu ya Mentang-mentang Dia asasin Keren gitu bentuknya Kayaknya kemarin Kalo tumuh main Si Last of Us juga Rebutan Zero deh Ya gue gak perlu Ngeliat fandom gitu Ataupun nunggu resmi Dari Borderlands 3 Nya bilang Kalo misalnya Itu Gunner Dan gue pun Gak perlu Nunggu lama-lama Kalo misalnya Gue bisa nebak Kalo yang di belakangnya Si Mos Itu adalah Robot Ya kita bisa juga Liat di trailer Kalo misalnya Robot yang dipakai Si Mos Ini bisa dipinjam Ke karakter lainnya Kayak robot Yang ada di Captain Commando Gak tau kan kalian Game Captain Commando Oke kita masuk Ke karakter nomor 4 Yaitu Zen Yang dimana Tadi kita liat Dia naikin Robotnya si Mos Zen ini Yang bisa gue bilang Paling banyak misteri Kenapa Gue merasa Kalo misalnya Dia ini adalah Handsome Jack Ya dari skillnya sama Bisa ngeluarin hologram gitu Stilenya sama gitu Celananya mirip Terus dia punya Eyepatch di kanan Eh di kiri Dan si Handsome Jack Dia itu kayak kena Cap Disini ada luka Dan kena matanya Dan gue rasa Gara-gara itu Si Zen itu pake Eyepatch gitu Atau si Handsome Jack Itu pake Eyepatch Ya gue tau Gue tau Handsome Jack udah mati Cuman Who knows Mana tau itu cuman Kayak di Borderlands 2 Yang Doppel Janger Yang mati Ini masih hipotesa gue doang Tenang 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 ya Jangan terlalu hype Belum ada rival Khusus dari 2K Untuk masalah si Zen ini Handsome Jack atau enggak ya Ya semoga Nggak jauh jauh amat Nanti waktu Udah Borderlands 3 Yang keluar 3 Jalan cerita Sepertinya Konsep utama dari Borderlands 3 ini Adalah melawan kultis Yang dibuat oleh 2 orang siren Kayaknya Tapi kayaknya 2 siren ini Salah satunya Udah kehilangan Kebukatan sirennya Soalnya gue gak ngeliat Tato dari si orang ini Default mereka Gue bisa ngeliat Kayak ada tulisan Ansuar De Kalipso Kal Ansua Bener gak sih Pronounnya Baru Siapa itu Kalipso Apa itu Kalipso Kita gak tahu Apa itu Kalipso Apakah Alat untuk nge-brainwash Atau Orang yang lebih tinggi Daripada 2 siren tadi Ya who knows Yang jelas 2 orang ini Troy dan Tyreen Itu yang punya Tempat brainwashing Itu ya Jadi kayak Atau mungkin mereka itu Cuma bawahan dari Kalipso Yang tadi gue bilang Itu brainwashing itu Cuman entah Kenapa Gue keingat Sama John Seed Kalau misalnya Kalian gak tahu Siapa itu John Seed John Seed itu adalah Karakter dari Far Cry 5 Si antagonisnya Antagonis utamanya Dan kalau bisa kita lihat Di trailer Ada si Lilith Wuhuu Lilith is back Kayaknya Lilith itu Anggota dari mereka Atau orang yang Ditangkep sama mereka Dan dicuci otak Itu gue gak tahu Gue gak tahu Kenapa Lilith ini Bisa sama mereka Itu apakah Dia double agent Atau dia Memang ketangkep Yang kayak tadi Gue bilang Terus Atau Mereka janjiin Pacaran Lilith bisa hidup lagi Ya jadi Itu masih Yang dipikiran Gue gitu Kenapa Lilith bisa sama mereka Dan masih banyak lagi Karakter-karakter Borderlands gitu Dari Borderlands 1 2 Prequel Sequel Tell of the Borderlands gitu Banyak banget Yang bakal Entah jadi NPC Cameo Ataupun Ya Jadi Temen main gitu Banyak banget Jadi Gue gak perlukan ya Nyebutin salah satu Oke 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 Gue bakal sebutin salah satu ya 4 Karakter yang muncul Oke Gue akan sebutin Satu persatu Hasil riset gue Iya Anjir gue pusing Nyari cana sini gitu Gara-gara apa Gara-gara si Maya Itu tiba-tiba munculin Satu anak kecil Yang gue gak tahu Itu siapa Ya Siapa si Maya Oke gue mulai ya 1 Lilith Iya Lilith muncul Gue udah sebutin juga Di sebelumnya Terus ada Maya Dan Iya lagi Gue udah bilang juga Kalau misalnya Maya itu bawa Kayak anak kecil gitu Di sebelahnya Gue gak tahu siapa Apakah itu anaknya Ataupun Saudaranya Gue gak tahu Kenapa jadi ngerak Yang jelas Kita bisa lihat Di belakang Maya Ataupun sebelum Maya itu muncul Ada Kayak Bunga sakura gitu Gue rasa itu adalah Rumahnya si Maya Zero dengan baju putih Iya Aneh banget Zero kan asasin Bajunya hitam dong Biar bisa hilang Di dalam kegelapan Gitu kan ya Si Rice Rice Iya R-H-Y-S Dari Tell of Borderlands Tinitina Brick Dan juga Mordecai Bentar Ini mereka kenapa Kayak di satu tempat gitu ya Atau mereka punya fraksi sendiri Hmm Tanis dan Marcos Juga ada Dan Apakah gue ngeliat Roxy disitu Eps Kalian bilang gue kelewatan Gak Gue gak mungkin Ngelewatin Sir Hammerlock Dan Lady Aurelia Gak mungkin gue lewatin itu They are back baby Pusing kan lu pada Ya gue juga nonton trailer Juga pusing pak Lima Apa yang mereka update Gue gak ada hype-hypenya Ngeliat One billion weapon Gitu ya Yang mereka kasih di trailer Gitu Kalian senjata Gitu Lu gak bosan apa Ngaliat Ma41 Geletakan mulu Di jalanan Gitu lu pick up Ya ma41 lagi Ya ma41 lagi Apa lu gak bosan Sebaliknya RPG Open world Fraction Seperti Borderlands Kayak gini Itu seharusnya Memang banyak senjata Gitu Dari dia RPG nya Dari dia open world nya Apalagi dia tuh Ada fraction-fraction nya Ya tapi Maliwan tetap Senjata favorit gue Ya Diam kalian semua The swamp is back Ya terus Di swamp nya juga Ada monster Yang kayak T-rex gitu Banditnya juga Lebih futuristik Ya seperti gue bilang tadi Ini udah masuk ke Hightech era mungkin ya Dan ada juga Kota yang Hightech Yang tadi gue bilang Itu udah gada Kayak kota metropolis gitu Gue bingung sama Orang-orang Kenapa Hype banget Ngeliat Goliath yang Rambutnya pink Atau ngeliat Female psycho Gara-gara LGBTQ Feminis Kesetaraan gender Kayak gitu Ha Halah SJW I'm not that Body-body company wallet All people are equal How people have Have the right Ya Ini buat lo SJW Diem lo Dan juga ada tempat Kayak kita ngelawan robot Gede gitu Kayaknya Party lawan satu robot Kayaknya ini tempat yang lumayan seru Nah Cuman poin ini doang nih Yang gue ngeliat Sedikit seru Dari Borderlands 3 Oke cuman 5 poin Yang bisa gue kasih Di video ini Dan satu hal Yang mau gue luapin Untuk publisher Bukan Trailernya Why the fuck Ya This is going to Epic Exclusive Fuck you Gearbox Fuck you 2K Oh fuck you Take 2 Gue bukan Gaben pupils ya Yang apa-apa Harus di Steam Tapi kenapa harus Tapi Why the fuck Console Exclusive Itu wajar Atau misalnya Oke Lu nanti bilang Origin gimana bang Itu game mereka sendiri Ya Origin itu game mereka sendiri EA itu ngeliatakin Itu game mereka sendiri Tapi kalau misalnya Ini Ini bukan game lu Ini bukan right and property nya lu Tiba-tiba lu exclusive-in Gue kira console exclusive aja Udah nyebelin gitu Ini Ada Epic sama Steam Ini udah kayak Lu punya PC Lu punya console Cuman beda store itu Gak bisa beli gitu Dan kenapa Gue gak suka Epic Itu gara-gara data Customer service Privacy Server Si launchernya itu sendiri Dan Iya Gue udah bikin video ini Untuk ngebahas Metro Last Like Dan Buruan deh Kalian nonton Kalau yang belum Dan Kalau misalnya Kalian minta Bang bahas aja disini Gak gua capek Kalau misalnya harus marah-marah lagi disini Lu cek aja tuh Di video gue yang lama ya Buruan cek Buruan 2K kayaknya juga lagi kehilangan Sense untuk bikin game Oke oke Gua tau Gearbox ini Sebagai developer Yang bikin Game dari Borderlands 3 Tapi Anda pasti ikut Andil kan Dalam rapat Kalau misalnya Game ini harus bagaimana Apakah 2K OC Gak ikut campur Dalam masalah ini Mereka apa Gak mikirin Masalah komunitas Game lu itu Gak bakal dibeli orang Gak bakal dimainin orang Kalau misalnya lu tuh Gak perhatiin komunitas Oke Lu bilang Borderlands Ngeliatin Atau ngejawab Komunitas Tapi hey Epic Exclusive Is that answer Dek komunitas F*** Udah Tapi Ya terserah lah ya Oke ini game-game mereka Gitu Kalau hancur Ya jangan salahin gue Kenapa gue review jelek You make the community Angry with you Ya jadi Segini dulu aja Video ini Makasih udah nonton Kalau misalnya Ada Poin yang kurang Tolong ditambahin Jadi ya Gue kelarus miskin Gamer miskin Yang lebih miskin Dari kalian Indogamers Makasih udah nonton Yang terpenting Buat kita semua Stay clean Sound Gue juga minta maaf Karena apa lama ya Karena apa lama ya Ini nih Ini nih Ini nih Ini 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 Ini